Intro Ketika hatiku telah disakiti Ajar ku memberi hati mengatasi Shalom Nama saya Tiraman Manurung Jelas orang Batak ya Dari Medan Saya mau cerita mengenai MK Kesaksian saya Dengan adanya MK Yang telah saya Apa ya Ikutin Yang ada MK 25 Bulan 2 tahun 2019 Kemaren Saya mau cerita sedikit Masa lalu saya Saya adalah seorang perawat Dan telah bekerja Beberapa puluh tahun Mulai dari rumah sakit cekini Ke Saudi Arabia Ke Riyadh Ke Kuwait Dan juga ke Kalimantan Ke Bali Dan terakhirnya Adalah di Dubai United Arab Emirates Saya disana bekerja Hampir 20 tahun Yang pastinya 19 tahun 8 bulan Dan masa pensiun saya sebenarnya Belum waktunya Di tahun 2016 Tapi karena Orang tua saya Ibu saya Ibu kami Tinggal sendiri Di Medan Dalam kondisi Sakit Saya bertanya Amat keluarga Amat saudara Siapa yang rela Untuk pulang Menjaga mama Tapi tak satupun Ada yang mau Semua punya alasan Ya mungkin Karena mereka punya Keluarga masing-masing Dan saya Itu mungkin Rencana Tuhan Bagi saya Saya memang Gak nikah Dan umur saya Di tahun 2016 54 Akhirnya saya memutuskan Untuk resign Dari pekerjaan saya Yang sebenarnya adalah Sangat menyenangkan Dan nyaman bagi saya Dalam posisi saya Pegawai Negeri Di sana Di rumah sakit Saya bagian ICU Yang sudah senior Kenyamanan saya Kenyamanan saya Memang sangat terjamin Tapi Ibu saya Yang tinggal sendiri Di kampung Saya gak tega Sebenarnya Ada abang kami Yang tidak punya Keluarga lagi Ya maksudnya Sudah duda Dan tidak punya anak Rela untuk pulang Menjaga mama Tapi tidak logika Anak laki-laki Mengurus orang Tuhan yang perempuan Hari saya berdoa Mbak Tuhan Kalau Tuhan Mengizinkan saya Untuk merawat Ibu saya Untuk memberikan aku Waktu Akhirnya Saya Membuat permohonan Mengundurkan diri Dari Pekerjaan saya Karena memang Di Dubai Umur kami 60 tahun baru Saya pensiun Tapi saya Memohon Dan mereka bilang Kenapa Dan sebenarnya Tidak diperbolehkan Tapi Waktu tahun 2014 Ibu saya Pernah sakit Dirawat di rumah sakit Jakarta Di ICU Itu foto saya tunjukkan Pada mereka Bahwa kondisinya Sekarang juga Semikian rupa Dan tinggal sendiri Akhirnya Dikabulkan Ya mungkin Tuhan juga Campur tangan Bagi saya Menurut saya Tuhan campur tangan Semuanya Karena semua prosedur Karena disana itu Terresign 3 bulan Sebelumnya itu Kita harus Resign Baru bisa pulang Dengan semua Tetap bengknya Harus kita selesaikan Contohnya Kita harus clear Dari sananya Tidak ada Utang Tidak ada Apa yang tertinggal disana Sehingga bisa kita pulang Dengan clear Dan saya tiba Di Indonesia November Tanggal 5 2016 Saya melihat Ibu saya begitu Menyedihkan Saya ucapkan shalom Dia bertanya Iseho Dalam bahasa batak Siapa itu? Dia menoleh saya Dan dia menangis Kamu juga menangis Kamu juga menangis Ada obat yang saya bawa Disana namanya Albumin Saya langsung infus Ibu saya dengan Albumin Satu botol Seratus cc Langsung dia Ada tenaga Duduk Dan kami bisa berbicara Abang saya yang jaga Bangun dari kamar sebelah Dia berbicara Dia berbicara Dia bilang Oh bagus Mak Udah kuat sekarang Udah sehat Disitu saya Sangat ternyai Melihat ibu saya Nggak begitu parah Saya merawat orang di Dubai Dan ibu saya Nggak ada yang merawat di rumah Akhirnya saya putuskan Udah Terima kasih Atas ibu saya bertanya Jangan 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 pergi lagi lah kamu Tiraman Saya bilang Nggak emak Saya nggak mau lagi pergi Karena tahun 2012 Saya udah bilang sama ibu saya Saya mau resign Ternyata Tidak juga resign Sampai akhirnya Tahun 2016 Saya resign Dan dia jangan senang Sudah Rencanakan Untuk membuat ibu saya bahagia Selama saya nanti Dimensial Waktu yang sendirinya itu Akan saya Bayar Dan membawa dia jalan-jalan Kemana dia mau Tapi ternyata Tuhan berkendak lain Saya merebak Perut ibu saya Seperti ada benjola Dan dia mengatakan Sakit bagian Kanan Perut bawah Saya langsung berpikir dalam hal saya Ini adalah jenis tumor Tapi saya mendiamkan Saya melihat Umurnya 84 tahun Kondisinya begitu lemah Pada saat titik Yang tak bisa lagi Dia menahan sakitnya Waktu kami mengadakan acara Suap-suap makan Dia sempat menyuap saya makan Setelah selesai acara Bawa rumah sakit Dokter Memeriksanya Dan kami berbicara Berkomunikasi Karena saya juga tahu Sesuatu yang tidak Penyakit biasa Dan dokter menyatakan Ya Ini adalah Tumor Ganas apa tidak Kita lihat lagi pemeriksaan-pemeriksaannya Sampai akhirnya Diputuskan Diputuskan adalah Ganas Dan kita berbicara Rinduingan Mereka keluarga Apakah diadakan Atau di Lakukan kemoterapi Atau radiasi Atau operasi Dan dokter Dan dokter Berunding Karena melihat Kondisi si ibu Dengan umur Dengan fisiknya sudah tua Artinya kita Setuju adalah Untuk pengobatan konservatif Yang maksudnya adalah untuk Mengurangi rah sakitnya saja Dan menenangkan Hatinya Oke Ternyata Dalam sebulan Ibu dirawat Seperti itu Sakitnya On and off Timbul Hilang Hilang Tumbul Dengan pengobatan yang kita kasih Adalah untuk Mengurangi rah sakit Saya tahu Saya sadar Kondisi ini Obat ini Akan membuat Keadaan fisik orang tua saya Akan semakin lemah Sebulan Di rumah sakit Satu minggu Di rumah Saya rawat Komplet sebulan lah Satu minggu di rumah Karena ibu Dipanggil Tuhan Menghadap Nah Disini Seperti orang Batak Kalau orang tua meninggal Sebenarnya Tidak Perlu lagi Menangis Menangis Seperti Orang yang Kesedihan Bangat Tapi adalah Sukacita Karena Ini dibanggap Sudah bonus Bagi Kita Umat Kristen Akhirnya Akhirnya Biaya Untuk Pesta Adat Saya rasa Saudara-saudara Orang Batak Mengerti Maksud saya Banyak yang harus Dilakukan Adatnya Nah Di sini Di dalam proses ini Sebelumnya Abang saya Udah Minta saya Seandainya Nanti Finansial Dana kurang Saya Leng support Dia bilang Oke Boleh Semua Selesai Prosesnya Jenasa Dibawa ke kampung Di Toba Sekalian Dengan tulang Belulang Ayah saya Yang dibawa dari Ibu Pakam Ke Toba Semua Selesai Cara Semua Selesai Dengan Pembayaran Pembayarannya Melunas Yang membuat Saya sedih lagi Adalah Atau Saya merasa Sendiri Saya Dianggap Saudara-saudara yang lain Seperti Arogan Benar Sendiri Padahal Menurut saya Adalah Melakukan Polisi Tertegas Berucap Atau Berbuat Suatu tindakan Untuk Kebaikan bersama Kebaikan keluarga Tapi Mereka Menganggap saya Sombong Terlalu Keras Sini Menjadi Ada satu akar Pakai pahitan Bagi saya Karena Saya merasa Menganggap Waktu orang tua Kami masih hidup Ada masalah Di keluarga Yang bisa Diminta tolongin Adalah kepada saya Tapi Setelah orang tua Kami tidak ada Apalagi Mbak kami tidak ada Sepertinya Masalah sudah selesai Orang tua adanya sudah selesai Yang sekarang adalah Hidup masing-masing Kamu Kamu Saya Begitu Padahal Kalian berkeluar banyak Kami ada sebelah Sebenarnya Dua datang di Tuhan Tinggal Sembilan Tapi Akhirnya Dia menjadi Tercerai berai Benar Kata teman-teman Yang dulu juga Saya dengar Teman-teman Orang tua kita Enggak ada Saudara Aku akan hilang Ternyata benar Nah Saya Menyimpan Jadi akar kepahitan Bagi saya Kok merasa Saya merasa ya Merasa ini saya sendiri ya Kok saya masih ada Saya kerja Begini-begini Saya Bisa membantu mereka Ya saya dibutuhkan Nah sekarang Saya udah resign Udah tinggal Indonesia Gak lagi penghasilan tetap Kok saya merasa Seperti Dilupakan Nah Satu lagi adalah Kebiasaan saya yang jelek Paling jelek Super jelek Adalah Saya merokok berat Saya merokok Mulai dari sekolah Sekolah perawat Dan saya Lama yang merokok itu Sudah hampir Empat puluh tahun Saya mencoba Untuk berhenti Beberapa kali Saya Merasa bersalah Karena Saya berdoa Tapi saya Merokok Saya ada Ada kontraindikasi Ada peperangan Dalam hati saya Tapi gak bisa Saya kalahkan Tukas iblis Saya selalu juga berdoa sama Tuhan Berdua lepaskannya Saya dari Roh-roh Seperti roh perokok ini Tapi Itulah Saya selalu mencoba Mencoba Dua hari saja Saya mencoba Berhenti Udah kayak kelimpungan Tidak Tidak bisa Stop sama sekali Nah Di 2019 Eh 2018 Di Bandung Saya pendakisi Dari Medan Setelah ibu saya meninggal Ada saya lihat disitu Dan Ada Petugas gereja PPL Yang Mengundang saya Untuk mengikuti MK Mengendal Kristus Tapi hati saya Belum terbuka Belum mau nerimanya Belum mau Menduliskan Mendaptarkan nama saya Akhirnya Tidak jadi Saya terus masih Kebiasaan saya Maaf nih Saya mau ke gereja aja Di jalan Di dalam mobil Saya merokok loh Melokok gereja Alkitab Tentas saya Tapi saya merokok loh Di dalam mobil itu Buka kacanya Demikian juga Habis pulang gereja Di parkiran kita Di gereja GBS City Link Parkiran Keluar dari gereja Saya merokok Pulang juga begitu Rokok sampai di rumah Bulan 2 Tahun 2019 Ada lagi pendaftaran Untuk MK Ada saya Berdoa sama Tuhan Tuhan Jadikanlah aku hamba-Mu Sampai kapan aku begini terus Ada rasa khawatir Bukan hidup Dalam kekhawatiran kita Tambar rokok Lampiasan Tapi Makin sakit Tenggorokan sudah gatal Badan sudah mengeluh Sudah mengatakan Please stop me Karena sudah gatal disini Gatal disini Tapi terus aja Masih merokok Diminum jus Diminum vitamin Tapi rokok jalan terus Tidak ada gunanya Tercuma Akhirnya Saya masuk MK Masuk MK Ada Gathering Di Lembang Disana ada acara pelepasan Saya sungguh-sungguh Ingin melepaskan Adalah satu Rokok saya ini Kebiasaan saya merokok ini Nikotin yang terus Minta-minta diisi di otak saya ini Kedua Karpahitan yang Saya rasakan Bapak keluarga Situ saya terus Bergumul Minta Tuhan memulihkan saya Tapi sebelum itu Sebelum pergi ke Lembang Saya beli satu bungkus rokok Sebelum berangkat Saya masih isap satu batang Kembali dari sana Itulah si iblis Pulang ke rumah Sampai di rumah Buka pintu Ambil lagi itu rokok Yang 19 batang Saya isap terus semuanya Sampai bibir saya Saya pahit benar Saya tahu taktik si iblis Dia bilang begini Dalam pikiran saya Tak apalah Habisin aja lah sekarang Besok kau berhenti Besok kau berhenti Tapi saya tahu taktik si iblis Dia bilang isap sekarang Besok lagi begitu juga besok Dan terus 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 kembali lagi berulang Tapi apa-apa lah Saya bilang mas iblis Oke iblis Aku kalahkan kau Sekarang ku habiskan yang 19 batang Besok stop Asbak semua di pinggirin Puji Tuhan Sampai saat ini Saya tak menyentuh rokok lagi Dan Setiap aku Ada orang merokok Walaupun jauh itu ada mungkin 500 meter dari saya Saya langsung nisap Nisap itu asap rokoknya Atau baunya Sampai konakan saya namanya itu ada Vincent Dibilangnya omat tua hebat Bisa kalahkan Lucifer Rokok berhenti Luar biasa Jadi ibu bapak Marilah Datanglah ikutlah ke MK Karena di MK ada pelepas yang luar biasa Yang tidak bisa datang Dengan kekuatan kita Never Kita pikir Saya bisa kok mengalahkan Tidak bisa Tanpa bantuan Tuhan Tanpa tompangan Kawan-kawan seiman Hamba-hamba Tuhan Kita tak pernah bisa Keluar dari lingkup Lingkaran setan tadi Puji Tuhan Saya bisa mengikut MK And I'm feeling free From cigarette And But feeling Sama saudara-saudara saya Tengok saudara saya sekarang Yang ada khususnya di Bandung sini Gini Kami akrab Kami berkomunikasi yang baik Kunjung-kunjungan Sudah berjalan sama Dan saling men-support Terima kasih Terima kasih Dan Salam MK Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.